hai hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga sehat ya amin di video kali ini aku bikin garnish ini dari timun dan juga tomat lihat dong cantik banget Oke kita langsung aja ke tutorialnya disini aku punya timun yang ukurannya sedang aja kemudian mau potong jadi aku pakai yang ujungnya nah mohon maaf sekali ini videonya tidak enak dipandang aku juga enggak ngerti ini tahu-tahu udah di samping aja mojo kayak gitu mohon maaf banget tapi mudah-mudahan teman-teman masih bisa lihat jadi ini tuh dipotong dua kemudian dipotongnya enggak sampai putus di belah gitu kan 2 menjadi empat kemudian jadi enam nah betulnya kayak gini kemudian untuk bagian tengahnya dibuang aja ini dibuang dibersihkan nah kemudian dibentuk dari bawah ke atas dibikin kelopak bunga Aduh ini agak sulit nih nah kayak gini lanjut sampai semuanya terbentuk nah kalau udah seperti ini kemudian disini mau di ini nih pinggirannya dibentuk kayak gini nih jadi kayak daun kayak gitu nih harus telatin banget pelan-pelan yang sampingnya juga sama jadi dibentuk sama kayak yang sebelah nah kayak gini nah kalau sudah kemudian bagian tangnya mau dibersihkan lagi juga boleh kemudian kita pisahkan ini bagian kulit luar dan kulit dalamnya jadi biar nanti dia pas direndam itu jadi makar ini videonya banyak yang aku sekip ya teman-teman jadi biar teman-teman nggak bosan nontonnya nah kalau udah seperti ini kita rendam dalam air nah untuk tomatnya ini simple aja jadi tinggal diambil kemudian dibentuk kayak gini dipisahkan bagian atas dan bagian bawahnya kalau kelopaknya pengen banyak teman-teman bisa diperkecil lagi jadi jangan sebesar yang aku contohkan ini nah kita tarik kemudian bagian tengahnya kita bersihkan lagi ini aku sekip lagi ya pisahkan antara kulit luar dan juga dagingnya nah untuk bagian tengahnya atau putih bunganya untuk yang timun ini aku menggunakan wortel yang panjangnya kurang lebih satu ruas jari dan besarnya sebesar ibu jari juga ada yang dibentuk kemudian agar terlihat perbedaannya si bagian sampingnya dibuang nah kayak gini contohnya ini dibiarkan nah ini dibuang ini dibiarkan kemudian ini dibuang nah jadinya seperti ini setelah itu tinggal dirapihkan kemudian dipaskan ke timun kayak gini sekarang untuk bagian tengah tomatnya jadi ini aku juga pakai wortel yang agak besar hampir sama caranya kayak yang barusan cuman ini lebih ada yang dibiarkan ada yang dibuang jadi biar kelihatan ada jaraknya maksudnya nah jadinya seperti ini ini tinggal kita pasangkan di etumat tadi ini timun kita taruh dan mau aku foto oke teman-teman segitu aja video dari aku terima kasih ya udah nonton video ini jangan lupa like comment share and subscribe terima kasih bye Terima kasih.